assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat berjumpa lagi pemirsa tanius dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai perbanyakan sirih cutting sirih cutting sangat mudah untuk dibudidayakan atau ditanam dengan menggunakan cetek saya mempunyai pipit sirih cutting yang hanya satu batang ini ini bisa ditanam jadi banyak tanaman jadi daripada misalnya hanya ditanam satu batang ini saya akan memberikan tutorial bagaimana satu batang ini yang mengandung banyak calon tunas bisa menjadi banyak calon pipit tanaman dengan pipit seperti ini kita bisa menghasilkan satu daun menghasilkan satu tunas jadi nanti jadi satu tanaman baru kita mulai kita potong sirih cutting satu tunas satu potongan satu daun satu potongan dipotong tengah-tengahnya saja kenapa daunnya harus disisakan karena ini daun adalah tempat penyimpanan energi tumbuhan selain batang daun juga bisa jadi selama masih ada daun nanti ada energi untuk pembentukan akar nanti kalau akar sudah terbentuk akan terbentuk tunas dan bisa dipindahkan ke media yang lebih besar setelah kita potong kita masukkan ke dalam gelas diisi air jangan penuh-penuh karena nanti buat tumbuh akar dan tunas biar tetap bisa bernapas tidak tenggelam kita masukkan satu pot satu belas dua bibit ini contoh bibit sirih gading yang sudah tumbuh yang saya tanam sebulan yang lalu ini sudah tumbuh akar agarnya kelihatan ini ini dulu juga sama dengan satu batang coba yang lain nah ini sudah tumbuh ini sudah bisa dipindahkan ke pot ini juga sudah tumbuh jadi dengan teknik ini kita hanya kalau hanya mempunyai bibit yang sedikit bisa segera mendapatkan banyak bibit demikianlah tutorial kali ini mengenai pembibitan sirih gading agar cepat banyak terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih